2018, catatan sejarah baru dimulai. Sebuah perjalanan calon pemimpin bangsa, jendikiawan muda dari seluruh pelosok Nusantara, yang siap ditempa menjadi harapan bangsa. Sebuah kawah jandra di muka, di bawah kokohnya kaki gunung merapi dan merbabu, disinilah mereka bermula. SMA Pradita Dirgantara, The School of World Future Leaders, terletak di Kompleks Bandara Adi Sumarmo Boyalali, Jawa Tengah. Sekolah ini terwujud atas kerjasama antara TNI Angkatan Udara, Yayasan Ardiagarini, dan Universitas 11 Maret. SMA Pradita Dirgantara, dirismikan pada tanggal 11 Juli 2018. Acara Grand Opening ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor Baharudin Yusuf Habibi, Panglimat TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI, Yuyu Sutisna, Ketua Umum Yasarini, Ibu Nani Hadi Cahyanto, dan Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Doktor, Rafiq Karsidi. Saya yakin dan harapkan dan yakin bahwa produk sumber daya manusia yang lahir dari proses pendidikan dan pembudayaan di SMA Pradita Dirgantara itu, akan melalui proses kegulan dan pada akhirnya tercapai cita-cita-cita bersama. Dia memimpin, dia jadi memimpin bangsa ini menjadi berubuh, karena dia telah mengenal semua elemen-elemen yang penting, mulai dari disiplin, sesuai dengan jadwal, dan seberai dan sebagainya. Dan selamat ya bahwa Angkatan Udara telah mengambil suatu inisiatif untuk memberikan suatu SMA yang boleh dikatakan yang insya Allah ikut mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, seluruh itu pada umumnya dan khususnya di Jindang Karan. Fasilitas yang dimiliki antara lain, ruang kelas, terdiri dari tiga lantai, laboratorium, auditorium, tempat ibadah, asrama, ruang makan, dan fasilitas lainnya. Menantang diri untuk berjarak dengan keluarga bukanlah hal yang mudah. Berbekal tekad dan semangat yang kuat untuk menciptakan perubahan, menjadikan mereka yakin untuk memupuk kemandirian dan kepedulian bersama keluarga baru. Menjadi insan beraklak, berkarakter, cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan ketirgantaraan, menjadi fondasi utama yang selalu ditanamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuh, ketik! Kompetiriat! Tuh, ketik! Tuh! Tuh, teman! Selamat menikmati Selamat menikmati Proses pembelajaran berbasis konteks yang kontinu tanpa batas ruang dan batas waktu sebagai bentuk respon era pendidikan 4.0 Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pembelajaran menubuhkan pola pikir dan tindak yang kreatif, inovatif, dan terdepan untuk menjawab tantangan global Tak hanya menjadi lembaga pendidikan beriputasi nasional, namun juga mampu bersaing di gancah internasional Didukung dengan fasilitas yang lengkap dan manajemen mutakhir, menjanjikan sebuah model pendidikan modern yang mendukung proses pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, mencetak generasi cerdas, dan memiliki kecakapan hidup Di sore hari, siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat dan bakat Pas kibra Panahan Badminton Tekbundu Karate Pencaksilat Ben Biola Even though you are going to the bottom Japan's Club My name is Daniel I come out Pontianak Jurnalistik Olimpia del Sainz Nasional Karawitan Pari Tradisional Bumbati Peditek Peditek Robotik Pramuka Palang Merah Remaja Terima kasih telah menonton! Dik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton